Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Bagi kamu yang lagi dengerin sehari podcast tafsir kali ini Buat kamu yang lagi pertama kali dengerin Podcast tafsir atau kasir adalah sebuah podcast yang ada di bawah naungan himpunan Mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir Uwin Wali Songo Semaran tahun 2021 Yang membahas berbagai hal menarik seputar IAT Seperti keilmuan jurusan, sharing ilmu dan pengalaman bersama alumni Sharing lintas jurusan, sharing lintas kampus Obrolan asik antara mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir Serta hal-hal menarik yang seru untuk diperbincangkan Kalau kalian gak mau tinggal informasi seputar podcast ini Bisa saya petafsir temui di platform Youtube HMJ Wali Songo Atau bisa juga di Instagram resmi at HMJ Wali Songo Jangan lupa untuk update sosial media kami di Facebook HMJ Wali Songo Website www.hmjiatwalisongo.org Email hmjiatwalisongo20 at gmail.com Instagram at HMJ IAT Wali Songo Youtube HMJ IAT Wali Songo Hai, perkenalkan nama aku Eman Nurhaliza Dari mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir Uwin Wali Songo Semarang Semester 1 Yang kali ini bakalan nemenin sharing bersama dua perempuan hebat Yang gini memegang kepemimpinan imunan mahasiswa jurusan Di universitasnya masing-masing Yang proses kerjanya patut kami acungi jempol nih guys Nah, topik yang akan menjadi sharing kita di pertemuan ini adalah seputar kepemimpinan perempuan Sebelum masuk ke sana nih Saya akan terlebih dahulu memperkenalkan dua narasumber yang akan sharing-sharing dengan sahabat tafsir kali ini Hai Mbak Febi Hai Kak Febi Ya, halo Selamat malam Malam Saya baca kan dulu CV dari Kak Febi Nama Elvi Analfebi Dwi Jayanti Tempat tanggal lahir Malang 12 Februari 2021 Alamat Malang Emailnya Elvi Analfebi Dwi Jayanti At gmail.com SD-nya di SD Islam Bani Hashim SMP Islam Bani Hashim SLTA-nya SMA Negeri Tarunan Nala Jawa Timur Perguruan Tinggi di S1 IAT UIN Wali Songa Semarang Pengalaman organisasinya Beliau pernah menjadi Wakil Ketua HMJ UIN Wali Songa Semarang Sekarang Ketua HMJ IAT UIN Wali Songa Semarang Mengikuti UKM FJHQ UKM UKSMW Pernah juga mengikuti Biro Media dan Kepenulisan PMI Ryan Ushuludin Komisariat UIN Wali Songa Semarang Divisi Kajian dan Redaktur Gusturian UIN Wali Songa Semarang Pegiat Rumpun Sabda Institute Metoh hidupnya lebih baik gagal Tapi mau mencoba daripada menyesal karena belum dicoba Don't do anything that does contribute positively Pesan? Tanpa kebahagiaan dan di dalam hati kita Kemajuan hidup kita terasa lambat dan menjenuhkan Selanjutnya ada dua narasumber pada hari ini Hai Kak Sylvie Halo semuanya selamat malam Namanya Sylvia, tempat tanggal lahir Pau Agung 11 Juni 2001 Alamatnya sekarang berada di Kerapia Wetan, Yogyakarta Alamat aslinya Muara Bungo Jambi Riwayat pendidikannya pernah sekolah di SD38 Pau Agung MTS Dinia Al-Azhar, MA Dinia Al-Azhar Dilanjut ke UIN Sunan Kalijaga Riwayat Organisasi Ketua HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2020 Sekretaris Rumah Gender Pupi PMI Rayon Pembebasan Usuludin Pesan? Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman Dua hal ini beriringan Jangan banyak dibicara Tapi minim aksi Hai Kak, selamat malam Malam Selamat malam Langsung aja ini ya Kak Sebenarnya motivasi awal Kakak untuk menjadi pemimpin Apa sih Kak? Untuk Kak Fifi dulu mungkin Dari Akhidu nih? Oke Ya Mungkin ini ya Kalau berawal dari motivasi sebenarnya Nggak pernah kepikiran Buat ingin jadi ketua Kalau Mas Lepi nggak tau sih ya Cuma kalau dari saya sendiri Awalnya juga nggak pernah kepikiran buat Maju ataupun bahkan sampai ada di titik ini gitu Karena memang Orientasinya nggak kesana Cuma Ya karena waktu itu Apa? Teman-teman saya mensupport dari sekeliling bilang Emosinya teman-teman ketika itu Mengatakan Saya yang diminta buat Maju dan kemudian juga Dijanjiin buat Nanti bakal ditemenin buat Disupport selama ke pengurusan Oke saya berani maju Karena Saya nggak akan Mungkin mau Karena dulunya juga pernah kepikiran jadi ketua Jadi Motivasi saya timbul dari Support teman-teman Dan juga Dari teman-teman jurusan sendiri Khususnya kan Karena Kalau misalkan kita menjalankan ke pengurusan itu kan Pasti nggak mungkin sendirian Jadi Saya ketika itu berani Untuk maju dan punya motivasi Diri Karena berawal dari Dukungan teman-teman Mungkin kalau maju lebih Mas ya Kalau Mana nih? Sebenarnya tuh Hampir-hampir mirip Tapi Kalau aku lebih Motivasinya itu Pertama tuh Karena Ada kata-kata Dari Senior waktu itu Bilang Mau Jadi apa ini Organisasi Kalau Kebetulan pada saat itu Ketika Mengiakan Wah kayaknya maju nih Gitu kan Karena juga Sama kayak Mbak Peby Disupport sama teman-teman Pada saat itu Terus maju Sebenarnya Belum yakin pada saat itu Terus Karena wakilnya juga Perempuan Jadi masa ketika Ingin maju Terus ada kata-kata senior Kayak gini Mau jadi apa Organisasi MPS Kedepannya Kalau kedua-dua orang ini Adalah perempuan Makin itu dong Ada apa Dengan perempuan Menjadi pemimpin Gitu kan Akhirnya Ayo kita coba Bareng-bareng Kita buktikan nih Gitu kan Bahwa Perempuan pun Gitu kan Kepemimpinan ini Tidak melihat Adanya laki-laki Dan perempuan Gitu sih Memang Berarti merasa tertantang Ya Kak Sylvie Bukan tertantang Tapi lebih ke Mendobrak konstruk Ya Gemes Atas konstruk Atas stigma Mengatakan Perempuan Memimpin Gitu kan Ini Aduh Kok tiba-tiba Perempuan memimpin Tiba-tiba Ketika perempuan Menjadi pemimpin Wah keren nih Padahal kan Perempuan atau laki-laki Yang memimpin Gitu kan Boleh-boleh saja Gitu kan Bener banget Begiat gender Ini kelihatan banget Nah Oke Nah ngomong-ngomong ya Langkah awal Seperti apa Yang diandalkan Kak Fethi Maupun Kak Sylvie Hingga berhasil Menyakinkan Bahwa perempuan Pantas menjadi pemimpin Di tengah-tengah stigma Tentang perempuan Yang masih berseliwaran Kak Sylvie Bisa jawab dulu Mungkin Aku duluan ya Ya itu tadi Mungkin langkah awalnya Dengan 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 terjun langsung Kesana Dengan mengatakan Bahwa ketika Pemimpin dipilih Gitu bukan karena Dia perempuan Atau laki-laki Tapi dengan apa Yang ada pada dirinya Baik itu Ke Jiwa kepemimpinannya Ketegasannya Cara dia bermusyawarah Gitu kan Berangkat dari hal tersebut Yang ditunjukkan Langkah awal Ditunjukkan kepada mereka ya Amanahnya itu tadi Mungkin dari Program-program Yang dilaksanakan Pada Kepengurusan Ketika telah Diamanahi Menjadi Pemimpin Oleh teman-teman Pada saat itu Gitu Kalau dari Kak Fabi sendiri Gimana nih Kak? Kalau Soal langkah awal Sebenarnya Jelasnya Niat awal Buat Jadi Pemimpin Apalagi Perempuan gitu kan Itu kayak Motivasi awalnya Pasti dari Apa ya Dari niat awal gitu Mau maju Karena pengen Niat buat Muri-muri jurusan Ya sama kayak Masinti gitu lah Karena pengen Pengen Majuin jurusan Pengen Ngabdiin diri Buat jurusan Dan terutama Kalau misalkan Perempuan Mungkin Kalau di IAT sendiri Beberapa kali Perempuan sih Tapi tetep aja gitu Meskipun sudah pernah Perempuan Tapi kayak ada Ada aja yang Ngomong Wih Pokoknya perempuan Emangnya bisa Kayak gini-gini ya Banyak lah yang Ngomong kayak gitu ya Sebenarnya juga Kriket juga gitu ya Pengen Pengen ngasih Apa ya Pengen Terjun ke lapangan Pengen ngasihkan gitu lah Kak Kalau sebenarnya Perempuan juga bisa gitu loh Tau apa sih yang masalah Apa Apakah cuma karena Perempuan terus Nggak diraguin gitu Memang Pastikan semua orang juga Punya kelebihan dan kurang Masing-masing ya Tak rasa Jadi kalau misalkan Soal langkah awal Buat Mendobrak itu Ya dengan membuktikan tentunya Karena Dan ini juga Jadilah Motivasi juga Sebenarnya maksudnya Jadi kayak Pengen Yaudah lah Ini perempuan juga Udah dikasih ruang gitu Kenapa enggak Kenapa enggak gas aja gitu kan Jadi Udah dikasih Tempat nih Buat mimpin Udah dipercaya sama teman-teman gitu Kenapa Nggak sekalian aja Dimaksimalin Itu sih Keren ya Sebenarnya bukan disitu ya Mbak Pep ya Titiknya Tetapi ketika Ada perempuan yang memimpin Misalnya itu Nggak kaget Orang-orang Kenapa kaget gitu kan Bener banget Jadi Itu sih yang ditekan Oke oke Keren sekali Nah Dalam inerja Kak Fabi Dan Kak Silbi sendiri Apa saja Strategi kepemimpinan Yang enggak keterapkan Oleh dari Kak Fabi dulu Kalau soal strategi kepemimpinan Cuman Kalau ini Saya enggak Ini ya Enggak mematok pada teori Tapi lebih ke prakteknya Selama ini aja Bentuk tim jelasnya Tim yang Punya Loyalitas lebih Yang bakal dukung saya Entah itu susah Atau pas Senang gitu Setelahnya dia enggak bakal Meninggalin saya Selama ke pengurusan Saya bukan Beberapa teman dulu Yang sekiranya dia bisa menghandle Dan juga bisa dipercaya Terus kemudian baru Dari teman-teman tadi Ikut menggerakkan Teman-teman yang lain Jadi Lebih ke Apa namanya Kemudian Inilah Apa namanya Kemudian Teman-teman yang tadi Itu yang misalnya saya percaya Buat Menajak teman-teman yang lain Jadi kita geraknya bareng-bareng gitu Intinya Lebih kekeluargaan Kebersamaan Dan juga Ke komakan Jadi Lebih Supaya teman-teman itu Lebih nyaman gitu Enggak mau Apa namanya Enggak menuntut Menuntut Banyak hal Buat Misalkan Ophir Atau seterusnya Enggak Tapi lebih ke Gimana sih anaknya Gimana pengennya gitu Jadi Kita kan ngelakuin bareng-bareng Mulai bareng-bareng Kita jalanin juga Bareng-bareng Nah untuk Kak Selvi Keren banget Sebenarnya juga Kalau berbicara Mengenai strategi Karena Ini bukan kerja Individualis Di dalam Satu organisasi Namanya juga Organisasi Di dalamnya Ada banyak orang Yang itu Punya tujuan Yang sama Untuk memajukan Untuk mengapikan diri Pada jurusan Untuk mengembangkan Ada banyak sekali Sebenarnya Yang dituju Nah mungkin Strategi Strateginya itu Tadi Ya dengan bersinergi Sama teman-teman Bahwa Tidak pernah Merasa sendiri Untuk Dalam Dalam Strateginya itu Karena Ya betul Kata Mbak Bebi Disini ya Kita kekeluargaan Kultural yang Kuat Dan juga Kerjasama yang baik Antara semuanya Menurutku Strategi-strategi tersebut Ketika Kita udah Menjalankannya Secara bersama-sama Dan merasa Disitu ada tanggung jawab Bersama Menurutku Strategi tersebut Adalah strategi Yang paling baik Dalam masa Kepungurusannya Karena Ini bukan Balik lagi Ini bukan kerja Individual Kalau menurutku Sebagai ketua Itu sendiri Itu bukan Kesadaran gitu ya Jadi Kayak Ini jurusan Punya kita gitu Ini AMG Punya kita Jadi ya Ayo kita Ngelakuin bareng-bareng Gitu sih Berarti seiring Berjalannya waktu Bener-bener Berarti seiring Berjalannya waktu Jalan-jalan bareng Gitu ya Maju Memajukan jurusan Ingin mengabdu Untuk jurusan Seperti itu mungkin ya Ya bener Terus juga Kita kan kadang Kepala kita Cuma satu ya Tapi kepala teman-teman Itu banyak Kayak inovasi Terus Kreativitas ya gak sih Mbak Pep Kita sendiri Kadang gak kepikiran nih Buat hal-hal baru Di Prodi Dan Kepungurusan AMPS Tapi Karena kerjasama Tersama Itu tadi Ada banyak hal-hal baru Yang ditimbulkan Gitu gak sih Mbak Pep Karena kita kan juga Anggotanya banyak Jadi Bisa lebih kreatif Gitu loh Karena soalnya kan Gak cuman satu orang aja Yang jalanin Tapi bareng-bareng nih Jadi pemikiran orang Satu dengan yang lain Kan pasti beda-beda Disaling melengkapi Gitu lah Asik Lantas Apakah ada rasa minder Atau ragu gitu Kak Misalnya nih ya Yakin gak ya Bisa kuat dan berhasil Sampai akhir gitu Apa Bermunculan Stigma-stigma Seperti itu Kak Jadi Kak Fifi mungkin Itu pernah Sempet ketikiran sih Waktu awal gitu ya Kayak Kira-kira bisa gak ya Setahun ini Bakal megang AMG gitu Bisa gak ya Kayak Ya sempet Kayak gitulah Cuman seiring Bicara waktu Kayak Dari kegiatan-kegiatan Itu ngerasain banget Itu ternyata Kalau kita jalan-jalan Jalan bareng Itu enak ya Misalnya Aku pun gak sendirian Kok banyak yang bantuin Gitu Teman-teman pun juga Mau buat Nguri-nguri jurusannya Kenapa Harus Takut gitu loh Toh ini juga AMG bukan punya aku aja Tapi AMG buat Punya Jadi ya Lama-lama Sudah gak ada lagi Ketakutan itu Apalagi juga Stigma-stigma itu Sebenernya Ya Kalau misalkan Kita mikirin stigma terus ya Pada akhirnya Gak sama Jadi ya Udah dibuktikan aja Dengan Dengan Tindakan gitu Kita Coba buat belajar bareng Sekiranya Supaya Konstruknya Masyarakat umum Atau mungkin dari Mahasiswa yang Berpikiran demikian Bisa Oh ternyata Perempuan juga bisa Kok mimpin gitu Enggak Enggak melulu Cuman laki-laki aja Dan kompetensi itu Karena pemimpinan itu kan Kalau Menurut Bia Husan ya Pemimpinan itu Bergantung pada Intelektualitas Dan juga Kemampuannya Juga Berdasarkan dari Silis kelaminnya Bener banget Setuju banget Kalau Dari Kak Silvi pribadi Jelas ya Kalau Seandainya Merasa kayak Takut Tidak berhasil Takut Bakal jalan sendiri Kedepannya Apalagi Kadang Tidak semua Teman-teman Kesadarannya sama Terhadap Hal-hal yang Kita lakukan Di HMPS Kadang Teman-teman HMPS Kadang Cuman 25-30 orang Dalam Kepengurusan Namun bagaimana Dengan mahasiswa-mahasiswa Lainnya Yang ada di IAT Seperti itu kan Nah untuk Mengajak mereka Untuk Bersama-sama juga Bahwa HMPS Tidak hanya milik Teman-teman Yang hanya di Kepengurusan Itu kan Waduh Bisa gak ya Berhasil gak ya Hal-hal seperti itu Sebenarnya selalu Muncul ketika Akan melakukan Suatu program Atau Kegiatan yang Mengajak Banyak orang Tapi ya itu Tadi betul Kata Mbak Peby Karena Karena adanya Teman-teman Yang lain Bahwa Mengatakan bahwa HMPS Dan Prodi Ini bukan Hanya milik Individual Dan teman-teman Yang di Kepengurusan HMPS Tapi Prodi Dan HMPS Adalah milik Semua Yang ada Di HMPS Itu sendiri Mantap Nah lo sendiri Gak bingung sih Iya Kelas Nah Selama Memimpin Kira-kira Tantangan Seperti apa Yang pernah terjadi Belah Diceritakan dong Kak Strategi Yang dipakai Buat Cara Ngadepinya Gimana Diceritakan Tantangannya Diceritakan Strategi Yang dipakai Buat Cara Ngadepin Permasalahannya Bagaimana Mungkin bisa Dari Kak Feby dulu Nah Aku lagi nih Kalau mungkin Pendala ini ya Selama Pengurusan Tentunya Karena Pengurusan ini Itu kan Alihan dari Online ke offline Jadi Meskipun Saya kira Awalnya Itu bakal Gampang Karena Pandemi Sudah mulai Sedikit-sedikit Cirna Meskipun Belum sepenuhnya Tapi ternyata Dalam kenyataannya Tidak semudah itu Ferguson So gitu Jadi Pas satu jalan itu Sempat Shock ketika Kan banyak Pengurus Yang ada Di rumah Ada juga Yang punya Kesibukan lain Ada kerja Atau mungkin Di organisasi lain Mungkin ya Terus juga Ada Banyak lah Teman-teman yang Mungkin gak bisa Stay terus Di HMC Jadinya Waktu ngadain Kegiatan ya Siapa aja Yang ada di Semarang Yang jadi tim utamanya Mungkin Kalau teman-teman Yang ada di rumah Atau karena Aturan pondok Jadi gak bisa keluar Dia menghandle lewat online Kegiatan-kegiatan yang online Itu masih Terus oleh teman-teman Jadi optimalisasinya Lebih ke Apa namanya Pembagian tukas aja Kalau misalkan dia Emang gak bisa Berkontribusi langsung Lewat kegiatan yang offline Ya Dia handle kegiatan yang online Jadi imbang Gak cuma teman-teman Yang di Semarang aja Yang terus-terusan Ngurusin HMC gitu Tapi Juga gantian Jadi lebih ke Apa namanya Saling Melengkapi Saling berusaha Itu yang lebih Itu yang paling Apa namanya Kerasa banget Selama ke pengurusan ini Setiap kegiatan selalu Siapa yang di Semarang Siapa yang di Semarang Gitu Karena kan Kalau misalkan Mungkin komunikasi Bisa sih Lewat online Tapi kan gak bisa optimal Dan gak bisa maksimal Gitu Jadi Biasanya pun juga Kalau misalkan online Gak semuanya Menyimak dengan fokus Gitu kan Jadi Tetap aja Lebih mengutamakan Teman-teman yang di Semarang Tapi pun Tidak meninggalkan Atau menafikan Teman-teman yang Yang beralangan Hadir gitu Jadi tetap Ya tetap kita rangkul Tetap kita ajak bareng-bareng Buat Muri-muri jurusan gitu Terus sama Apalagi ya Penderikatan bahasa Itu juga sih Kalau misalkan Mau ngadain kegiatan Ini Mengajak orang banyak Gitu kan Apalagi di kondisi yang Kayak gini Belum semuanya balik Ke Semarang Misalkan kegiatan offline Gitu Ngadain seminar Atau dan seterusnya Itu harus Effortnya lebih lah Daripada dulu Mungkin kalau dulu kan Semuanya kuliah Datang Misalkan ada acara Ya itu Berangkat aja Giring masa gitu Beda dengan sekarang Yang kuliahnya masih online Terus Contohnya kita gak bisa Memaksakan orang Buat berangkat Jadi ya Lebih ke pendekatan Strateginya Lebih ke pendekatan Ini aja Pendekatan emosional Terus pendekatan Individual Jadi lebih ke Misalkan ada Ada Acara atau Kegiatan HMC Kita aja Jadi mereka mau Atau mungkin lewat Branding dari kegiatannya Seperti apa Supaya menarik Buat teman-teman ikut Gitu sih Kalau dari Kak Silpi Nah mungkin Hampir sama sih Yang Mbak Pep ya Karena ini Masa peralihan Dari online Ke offline Terus Ya dari Dari offline Ke online Terus online Ke hybrid Itu tuh Bener-bener Kayak Bukan maju adrenalin Tapi Kayak Tantangan Banget Buat teman-teman Di ke pengurusan Selain ada Faktor-faktor eksternal Ya Mbak Pep ya Ini tuh kayak Semua sih Kita ya Seluruh Indonesia Merasakan hal ini Tantangan-tantangan ini Cuma kalau dulu Di awal tuh Bingung juga Karena kita Mungkin kalau Kepengurusan sebelumnya Itu emang full online Eh ada Offline nya Tapi ketika Kepengurusan kita kan Dari awal Itu emang online Jadi tuh Gimana ini Kegiatan-kegiatan Yang dulunya Dikerjakan secara Offline Bakal dikerjakan Secara online Atau hybrid Itu tadi Jadi Selain faktor eksternal Yang Terus Mengatakan Ini HMPS Ngapain Kegiatan Kegiatan Apa ini Yang ada di HMPS Nah Pendemang Masih Suam Masih Tidak ada Di penguruskan Kan sering nih Bilang MPS bikin Kegiatan Apa Kegiatan Apa Gitu kan Tapi teman-teman Yang di HMPS Sendiri punya Tantangan Juga Terutama Pikirin Bagaimana Kegiatan Ini bisa Berjalan Dengan Hybrid Atau Online Dengan Masa Yang Susah Tadi Yang Mbak Pep Bilang Terus Bahkan Sampai Saat Ini pun Ada Yang berada Di kekurusan HMPS Tapi Ketemu Offline Tidak pernah Jadi Mereka Masih Masih Biasanya Jadi Tidak Tau Wajahnya Karena Hanya Ketemu Pia Zoom Pia Meet W.A Tapi Tidak pernah Berjawat Tangan Secara Langsung Mungkin Ada Nilai Floss Dan Tidak Tapi Ini Tantangan Seluruh Indonesia Tidak Hanya Di Kepengurusan Kita Doang Itu Selain Faktor Eksternal Dari Orang Orang Luar Yang Mungkin Ingin Melihat Itu Menjadi Faktor Internal Dari Kepengurusan Sendiri Cuman Itu Benar Kata Pak Silik Jadi Kadang Itu Bahkan Kalau Dian Ciat Setiap Kegiatan Orangnya Bisa Jadi Beda Pantian Kegiatan Yang Pertama Misalkan Paksus Ramadhan Kemarin Pantian Siapa Nanti Kegiatan Selain Sudah Beda Lagi Karena Terus Juga Pun Ada Sama Sekali Gak Pernah Ketemu Selama Kepengurusan Itu Juga Ada Karena Gimana Lagi Kita Juga Gak Bisa Memangsahkan Orang Buat Harus Stay Disini Jadi Di Jalanin Aja Sebisanya Oke Closing Statement Dari Kak Feby Dan Kak Silby Untuk Kita Semua Khusususnya Untuk Kaum Kaum Perempuan Yang Minim Dengan Keyakinan Bahwa Sebenarnya Dirinya Juga Bisa Dan Mampu Untuk Menjadi Pemimpin Mungkin Dari Kak Silby Closing Statement Nah Sebenarnya Aku Juga Tertarik Sekaranya Aku bilang Keren Banget Waktu Emang Berbicara Mengenai Kepemimpinan Perempuan Sebenarnya Aku Juga Bukan Ketimis Gender Tapi Ketika Berbicara Mengenai Kepemimpinan Perempuan Dan Pandangan Orang Pemimpin Yang Memimpin Aku Pengen Bilang Kesemua Orang Memimpin Gak Jenis Kelamin Tapi Kualitasnya Mau Laki Laki Mau Perempuan Kalau Mereka Berkualitas Untuk Memimpin Memimpin Apapun Maka Tidak Ada Salahnya Mau Dia Perempuan Mau Dia Laki Laki Terus Untuk Itu Tadi Aku Selalu Bilang Dan Pesan Pada Diriku Sendiri Terutama Ketika Kita Kurang Intelektual Kita Bisa Belajar Ketika Kita Kurang Itu Bisa Kita Cari Nah Kedua Hal Ini Beriringan Karena Balik Lagi Kebermanfaatan Seperti Apa Karena Kita Manusia Jadi Jangan Sampai Melihat Sesuatu Berasakan Jadi Seklamin Tapi Kebermanfaatan Sebagai Manusia Itu Sendiri Jadi Semangat Untuk Siapapun Perempuan Di Luar Sana Dan Laki Di Luar Sana Yang Merasa Bahwa Kualitasnya Bisa Untuk Memimpin Maka Coba Satu Jangan 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 Pernah Berhenti Untuk Upgrade Diri Menjadi Lebih Baik Karena Ya Itu Adalah Tugas Kita Selama Berada Di Atas Dunia Itu Sih Mbak Emma Keren Banget Kalau Dari Feby Closing Statement Terus 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 Sekali Saya Dari Perkataannya Mbak Sylvie Tapi Jujur Terus 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 Mungkin Ngomongin Soal Kepemimpinan Perempuan Meskipun Memang Ketika Di Emma Nge-request Buat Ngangkat Topik Ini Kenapa Kok Narasumber Saya Gitu Kan Tapi Ya Karena Itu Di Topik Terus Tertarik Memang Saya juga Bukan Seorang Sementifis Gender Tapi Saya tertarik Buat Bahas Hal Yang Kayak Gini Karena Saya Sendiri Sebagai Seorang Perempuan Terasa Kalau Masih Banyak Sebenarnya Orang-orang Yang Bikiran Bikiran Gak Hanya Di Kepemimpinan Aja Tapi Juga Di Bidang Bidang Lainnya Jadi Coba Kita Sekarang Sudah Di Zaman Tahun 2022 Ini Mawan Tapi Kenapa Kalau Kita Masih Berpikiran Hal-hal Seperti Itu Sekarang Sudah Banyak Perempuan Yang Mulai Masuk Ke Aspek Aspek Hidupan Meskipun Belum Bisa Dikatakan Berhasil Sepenuhnya Masih Banyak Problem-problem Yang menjadi PR Buat Kita Semua Tapi Berawal Dari Hal Ini Kepemimpinan Sebagai Salah Satu Representasi Buat Semua Juga Perempuan Saya Rasa Motivasi Buat Teman-teman Ya Sama Juga Terutama Buat Diri Saya Sendiri Jangan Pernah Minder Buat Belajar Terus Jangan Pernah Apa Namanya Jangan Pernah Malu Buat Belajar Jangan Pernah Menyerah Sebagai Perempuan Harus Punya Power Lebih Memuktikan Kita Pasti Bisa Mempersoalkan Kepemimpinan Harus Laki-laki Atau Yang selalu Dipercaya Selalu Laki-laki Tapi ketika Perempuan Dikasih Ruang Ya Ayo Kita Coba Tapi Kita Juga Harus Menghargai Pilihan Perempuan Entah Itu Dia Mau Di Bidang Mana Kita Saling Dukung Intinya Jangan Takut Atau Jangan Tidak Percaya Diri Tapi Lebih Ke Upgrade Diri Terus Juga Saling Dukung Saling Melengkapi Bahu Kalau Perempuan Itu Pasti Bisa Tapi Bukan Untuk Mengalahkan Laki-laki Dalam hal Ini Tapi Lebih Lebih Jangan Minter Salingan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Jadi Kita Niatnya Perempuan Itu Buat Maju Bukan Untuk Mengingi Laki-laki Apalagi Buat Mengungguli Tapi Kita Coba Buat Bermanfaatan Satu sama Lain Kemas Selahayatan Sama Setuju Setuju Karena Sering Salah Kapra Soal Ini Kan Biasanya Soal Perempuan Misalkan Mau Ngomongin Biasanya Ngomongin Kayak Gini Perempuan Jadi Pemimpin Mengelangi Laki-laki Gini Gini Sebenarnya Juga Engga Yang Salah Oke Berarti Mau Laki-laki Ataupun Perempuan Semuanya Mempunyai Kesempatan Untuk Aksion Di Dunia Nyata Dan Berat Menjadi Pemimpin Bukan Begitu Mbak Feby Dan Kak Sylvie Ya Bener Oke Sahabat Tafsir Gak Kerasa Sudah Beberapa Menit Kita Ngobrol Bareng Dan Sharing Hangat Bersama Narasumber Yang Inspiratif Sekali Dan Terima 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 Terimakasih Terimakasih Sambat Mbak Isilvi tadi juga, keren banget nih Ini nih, namanya Kesalingan nih, mau laki-laki, mau perempuan Kalau bener-bener ya, kesalingan Ya gak sih, Mbak Beb? Iya, Mbak Dahlah Iya, Mbak Dahlah Mas Mbak Dahlah nih Oke, segitu dulu Episode sharing dengan alumni kali ini Kalau sahabat tafsir suka, dengerin podcastnya Dan dirasain dibermanfaat Silahkan untuk like, komen, share Videonya, supaya teman-teman lain Membutuhkannya, juga bisa ikut Mendengarkan, karena Berbuat kebaikan itu, gak pernah ada ruginya Jangan lupa juga Untuk subscribe Youtube HMJ IAT Wali Songo, karena akan ada banyak konten Menarik lainnya, juga selain podcast Dan ikuti media sosial HMJ IAT Wali Songo yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!